Assalamualaikum, selamat datang di channel Nada Hero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara copy dan paste tulisan atau teks di HP Android Nah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya Disini ada beberapa cara yang akan saya bagikan Pertama kita akan copy add dan paste teks terlebih dahulu Nah, disini kita buka aplikasi Google Chrome Sebagai contoh disini saya akan mencari artikel dari situs web seperti ini Jika kalian ingin meng-copy dan paste teks yang ada di artikel website Kalian silakan tekan lama pada teks yang ingin di-copy seperti ini Kemudian silakan kalian pilih mana saja yang ingin di-copy atau di-salin Nah, seperti ini Misalnya seperti ini Kemudian disini kalian pilih salin yang ada di sini Nah, salin itu sama dengan copy dalam bahasa Indonesia Kemudian disini kita paste ke catatan Sebagai contoh Nah, untuk melakukan paste atau menempelkan teks yang tadi kita copy Kalian bisa lihat disini Kadang muncul disini Jika tidak muncul disini Nah, dengan menekan seperti ini sudah melakukan paste ya teman-teman Jika tidak muncul di atas keyboard silakan kalian tekan lama pada ruang yang ingin dijadikan untuk paste seperti ini Lalu silakan tempel Tekan lama kemudian muncul perintah tempel maka silakan kalian tempel Berikutnya jika kalian ingin copy paste di WhatsApp Kita buka terlebih dahulu aplikasi WhatsApp Misalnya kita akan melakukan copy dan paste teks yang ada disini Tekan saja lama Nah, disini tidak muncul perintah salin Silakan kalian tekan di atas keyboard yang ada di pojok kanan atas ini Kemudian pilih salin Nah, untuk paste Sebagai contoh disini saya paste saja disini ya Nah, muncul di atas keyboard Jika tidak muncul di atas keyboard silakan kalian tekan lama Lepaskan kemudian muncul perintah tempel Nah, seperti ini Selanjutnya jika kalian ingin meng-copy dan paste link yang ada pada website Kalian lihat di bagian atas ini di kolom address bar namanya Nah, silakan kalian tap seperti ini Kemudian silakan kalian tap ikon kotak ini Ini untuk salin atau copy Nah, ini sudah disalin Kemudian misalnya disini saya paste di catatan Tekan lama Kemudian tempel Nah Jadi cara paste itu tekan lama Kemudian lepaskan nanti akan muncul perintah tempel atau paste Jika dalam bahasa Inggris Misalnya disini saya mau mengirimkan link tadi ke WhatsApp Ya, seperti ini Nah Kemudian jika kita ingin copy link yang ada di WhatsApp Sama saja Tekan lama saja Nah, disini langsung muncul tautan disalin Jadi tidak perlu menekan titik 3 yang ada di pojok kanan atas Seperti melakukan copy paste pada teks di WhatsApp Berikutnya disini jika kalian ingin copy dan paste file yang ada di file manager Nah, file ini bisa berupa foto atau dokumen dan lain-lain Kita buka saja bagian file Nah, misalnya disini saya akan copy file ini Tekan lama untuk menandai Dan kalian bisa pilih gambar mana lagi yang ingin dipindahkan Gambar, lagu, dan lain-lain Terserah Kemudian disini silahkan tekan titik 3 yang ada di pojok kanan atas Kemudian silahkan tekan salin ke Kemudian disini pilih penyimpanan yang ingin dijadikan lokasi Untuk paste atau tempelkan file yang kita salin Kemudian misalnya disini saya akan paste di folder DCM Kemudian kita tap tombol salin disini Nah, cara ini setiap merek HP itu berbeda ya teman-teman Silahkan kalian sesuaikan saja Disini untuk file-nya masih tersedia karena tadi kita salin ya Jadi, ada dua file Nah, di folder DCM juga sudah ada file-nya Oke, itu saja video tutorial kali ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan Sekian sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nada Hero Terima kasih telah menonton!